Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Oke kali ini saya akan Mereview apa yang ada di depan saya Ya teman-teman ya Oke teman-teman di depan saya ini ada Beberapa jenis Beberapa jenis Barang yang sudah diberikan Oleh Kawan saya Ini diberikan Setiap sebulan sekali teman-teman ya Oke kita lihat Apa aja yang ada di depan saya Kita ambil satu-satu Kayak disini ada Sarung tangan Ini sarung tangan Dibagikan tiap bulan sekali ya teman-teman Ini gunanya untuk Dipakai pada saat kerja Biar safety Biar tangan kita selalu Tetap halus Tidak kena luka teman-teman ya Jadi fungsinya Sarung tangan Dipakai untuk kerja Yang kedua disini ada Masker teman-teman Ini karena masih dalam Situasi pandemi maka masih Dibagikan masker Kalau untuk Dua tahun sebelumnya Kita gak pernah ada masker Kita dapat masker Dua tahun ini Ini digunakan Setiap hari pakai masker pada saat keluar Atau pada saat kita mau turun Besiar ke darat Ini dibagikan Tidak mesti sebulan sekali Tergantung pemakaian Penggunanya Misal dalam sebulan dihabis Maka dia bisa minta lagi Kalau belum habis ya Gak perlu minta lagi Gitu teman-teman Oke yang ketiga Yang ketiga ada Dayak Sama Rinso Ini digunakan untuk Mencuci baju teman-teman ya Jadi ini juga dikasih Setiap bulan sekali Rinso Alias Dayak Untuk sabun mandi sendiri Teman-teman Biasanya itu Dikasih Sabun padat Tapi karena selama ini Orang-orang dikasih Sabun padat Padahal gak dipakai Mereka tetap beli Maka Akhirnya dihilangin Dihilangin Sabun padatnya Karena kebanyakan orang Pakainnya sabun dayak Teman-teman Oke yang keempat Ada Vitamin Vistatimin Nah ini ada Vitamin C teman-teman ya Ini juga Diberikan Selama masa pandemi ini Teman-teman Sebelumnya itu Gak ada ini Vitamin Kita biasanya beli sendiri Kalau dulu Kalau sekarang ini Dibagikan tiap Bulan ya teman-teman Ini ada Berapa ini Satu ikatnya Ini ada Isi Lima Lima Ini ya Ini ada Lima Satu Dua Dikamat Lima Berisi Sepuluh tablet Ini dikasih Setiap bulan Sekali teman-teman Biar badan Biar badan tetap Fit Terjauh Daripada Penyakit sekarang ini COVID-19 Mungkin mudah Teman-teman ya Terus selanjutnya Ada susu beruang Teman-teman nih Susu beruang Kalau susu beruang ini Memang dari jaman dulu Kalau di kapal tanker Gak tau kalau kapal lain Kita selalu dikasih jatah ini Teman-teman Susu beruang Susu murni Susu steril Nah ini biasanya digunakan Untuk Kesehatan juga Biar Selalu sehat Diberikan susu beruang Selain susu beruang Biasanya dikasih juga Susu kental manis Cuman Kali ini Kita gak dapet teman-teman ya Nanti kita disuruh beli sendiri Teman-teman Jadi selain kita dapet Jatah yang sudah kita dapetin Teman-teman Kita juga dapet Uang untuk yang Dibelanjakan Misal kita mau beli sabun Yang saya bilang tadi Beli sabun cair Beli odol Beli sikat Atau beli makanan-makanan ringan Snek dan lain-lain Juga untuk beli Misal beli susu Apa segala macem Kita juga dikasih uangnya Teman-teman Jadi uang untuk berbelanja sendiri Juga dikasih Teman-teman ya Selain ini teman-teman Selain Di depan saya ini Ada lagi nih teman-teman Ini Nah Aqua Kita di kapan minumnya Aqua teman-teman ya Bukan air laut Kita minumnya Aqua teman-teman Itu ada Stok Satu dus Yang diatas itu Udah tinggal berapa Ini juga diberikan Kepada krus Setiap bulan sekali Teman-teman Jadi minumnya Gak asal-asalan Kita minumnya Aqua teman-teman ya Selain ada Aqua ini teman-teman Kita juga ada Aqua Galon Aqua Galon itu Biasa ditempatkan Di tempat Makan Pakai dispenser Jadi kalau kita Makan Kita gak minum Yang ini teman-teman Pakai minuman Yang ada di tempat Makan Gelap teman-teman ya Ini dia Oke teman-teman Itu aja Videonya teman-teman ya Sekilas tentang Apa yang dibagikan Untuk krunya Setiap bulannya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Bye